Garwal Gubernur Jawa Barat Atalia Paratria Kamil, Atalia Lian, di Ketua P2TP2A Jawa Barat, nebungkan budak disabilitas anu jadi korban lampah teuni salah seorang instruktur pelatih dinas sosial Jawa Barat. Etak korban satu luina bakal diaping pikir mengalakonan rehabilitas, sangkan tengah rasa gegemenena. Di Kota Cimahi, salah seorang budak anu nandangan disabilitas tunarungu umur 15 tahun jadi korban lampah teuni anu dilakonanku salah seorang oknum ASN dinas sosial Jawa Barat, anu pancena salah ku instruktur. Nampak etabeja Garwa Gubernur Jawa Barat Atalia Paratria Kamil, anu tayelian, di Ketua P2TP2A Jawa Barat, seharita ngadeg-degpi kenepungan etabudak disabilitas di Imahna, di Lelawak Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Atalia Paratria Kamil, nembraken, dirina ngerasa lawang kabarudak berkebutuhan khusus atawa disabilitas, jadi sesaran empuk predator komodi kerandapan di lingkungan anupang deketna. Kukituna korban bakal diaping bikin ngalakonan rehabilitasi sangkan tengah rasa gegemeen. Jadi, ini adalah warga DKIB, Jawa Barat, yang memukah marah kami hari ini, bersama dengan Ketua P2TP2A, Ketua P2TP2A, Ketua P2TP2A, Ketua P2TP2A, hari ini juga hari ini, untuk melihat sejauh mana, kami sangat khawatir seran, terkait dengan bagi dengan ABK, anak-anak kita ini, ini bisa menjadi sesaran untuk bagi para predator, oleh karena ini tidak boleh terjadi lagi, apalagi biasanya ini terjadi pada lingkungan berdekat. Apakah lingkungan berdekat, atau juga guru, atau teman, atau tetangga, dan lain sebagainya. Yang paling yang kita lakukan adalah pengawasan menelurut pemerintah bagi anak-anak kita, supaya mereka terjamin dan menjaga keselamatan yang masuk ke masyarakat. Sangkan penelengganan-anak lewi mayeng ke jaga, Atalia bakal fokus ngaping korban tepi kerana hukum. Kiwari pihak korban masih ngadago hasil pisum. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV